Saudara-saudara terkasih selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Kapital Kresos Raja Purwokerto, hari Sabtu 13 Juli 2024 bersama dengan saya, Roma Martinus Ngarlan. Saudara terkasih, Injil Tuhan pagi ini dari Matiu 10, 24 sampai dengan 33. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi kurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuanya. Cukuplah bagi seorang murid, jika ia menjadi sama seperti kurunya, dan bagi seorang hamba, jika ia menjadi sama seperti tuanya. Jika Tuhan rumah disebut bel sepul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam derang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit dua ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di depan bapakku yang di sorga. Demikian, sahabat Tuhan, terkecilah Kristus. Setelah terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menguatkan para muridnya agar tidak takut dalam menghadapi rintangan dan tantangan hidup dan perutusannya. Yesus mengucapkan kata, janganlah takut sebanyak tiga kali dalam Injil hari ini. Artinya, ini hal yang penting. Kita yang juga diutus, menjalankan tugas perutusan kita masing-masing, diminta tidak takut menghadapi aneka persoalan, tantangan, dan lain-lain dalam tugas itu. Tuhan sangat sayang kepada kita dan sangat menghargai kita. Jika Allah sayang kepada burung pipit, Tuhan Allah tentu sangat sayang kepada kita masing-masing. Maka, Allah selalu menyertai kita dan memberkati kita, sehingga kita tidak takut lagi. Saudara-saudari, jangan takut kita tidak sendirian, namun ada Allah yang selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur. Tawa angguaslah menyertai kami terlebih dalam tugas perutusan kami masing-masing. Berkati kami, kami kuat, mantap, optimis, dan selalu punya harapan dalam tugas kami masing-masing, karena Engkau selalu menyertai kami. Berkati kami dan pekerjaan kami hari ini, agar selalu selaras dengan kehendakmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat kreativitas. Tuhan memberkati. Salam dan doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.